Intro Kerusuhan antara supporter dan pihak keamanan kembali pecah di kompetisi sepak bola tanah air Kali ini bentrokan terjadi usai lagap antara Gesik United versus Deltras FC berlangsung Intro Kabar yang beredar kerusuhan dibicu oleh supporter Gesik United Yang ingin melakukan demo di depan pintu VVIP untuk menyuarakan kekecewaan atas kekalahan tim Aksi demo tersebut kemudian dihalau oleh petugas keamanan dan kepolisian Namun situasi disebut kembali memanas saat ada oknum supporter yang melakukan lemparan batu Petugas yang tersulut kemudian akhirnya merespon balik dengan tindakan tegas Hal ini membuat supporter yang panik kemudian berlarian dan membuat situasi semakin memanas Masa juga dilaporkan melampiaskan kemarahannya dengan melempari bus Deltras FC dengan batu Untuk mengendalikan masa yang semakin bersikap destruktif Pihak kepolisian akhirnya terpaksa melepas tembakan gas air mata Masa juga terpaksa melepas tembakan gas air mata Meski tak ada korban jiwa dalam kejadian ini namun sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka Menurut laporan kericuhan tersebut menimbulkan korban luka sebanyak 28 orang Yang terdiri dari 11 orang polisi dan 17 orang supporter Korban dari polisi banyak yang mengalami luka akibat dilempari batu Sedangkan korban dari supporter mengalami sesak nafas dan sakit di bagian mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!